Sebuah black box berupa monolith yang akan merekam peristiwa-peristiwa di bumi segera dibangun di dataran pantai barat Tasmania, Australia pada 2022. Proyek ini dipimpin perusahaan komunikasi pemasaran Klemanger BBDO bersama peneliti dari Universitas Tasmania, Australia. Monolith tersebut akan dibuat dari baja setebal 7,5 cm dengan dilapisi panel surya di bagian luar. Strukturnya akan dirancang dengan ukuran 10 x 4 x 3 meter. Alat ini dibuat dengan koneksi internet dan bekerja menggunakan tenaga dari panel surya. Dilengkapi pula baterai yang akan menyimpan daya cadangan. Black box bumi ini akan mengundu data ilmiah dan algoritma serta mengumpulkan materi-materi terkait perubahan iklim dari internet seperti tingkat COD atmosfer, suhu daratan dan laut, pengasaman laut, kebunahan spesies, konsumsi lahan dan energi, serta populasi manusia. Data-data itu akan didapat dari berita, postingan di medsos, dan berita dari acara penting yang membahas perubahan iklim seperti Conference of the Parties. File-file tersebut akan tersimpan di semacam drive penyimpanan. Black box ini dibuat untuk merekam setiap langkah yang dibuat manusia hingga menyebabkan bencana iklim. Black box ini akan mencatat penyebab kerusakan di bumi. Bisa dibilang, alat ini dibuat untuk mengabadikan proses menuju akhir zaman peradaban manusia saat ini, agar dapat menjadi catatan dan pembelajaran bagi peradaban baru di masa depan. Meski proyek baru akan dimulai tahun depan, namun perekaman sudah dimulai tahun ini, yang mengabadikan Konferensi Iklim COP26 di Glasgow November 2021 kemarin. Diperkirakan, monolid akan dapat menyimpan data selama 30 hingga 50 tahun ke depan. Sementara itu, para pengembang juga meneliti cara untuk memperluas kapasitas penyimpanan jangka panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!